Dengan slogan Bersatu Membangun Bangsa, Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerindra Kabupaten Situ Bondo memeriakan HUT yang ke-14 dengan gelaran berbagai lomba. Salah satunya lomba kicau burung yang diikuti ratusan peserta. Dalam acara ini, Satga Saya Partai Gerindra masa depan gencar berbagi masker ke peserta lomba untuk pengetatan protokol kesehatan COVID-19. Informasi ini sekaligus mengakhiri pojok pitu hari ini, Minggu 13 Februari 2022. Wakili kru yang bertugas, saya Desi, pamit udur diri. Selamat malam, salam JTV 100% Jawa Timur. Doa dan yal-yal sayap masa depan Partai Gerindra Kabupaten Situ Bondo mengawali dimulainya lomba kicau senusantara berbagai jenis burung di Gantangan Belikeran, Desa Uringin Anom, Kecamatan Panarukan. Ratusan peserta dari Situ Bondo, Bondowoso, Surabaya, dan Jember ikut berpartisipasi dalam acara yang digelar pada Sabtu siang kemarin. Kedatangan para peserta lomba kicau menjadi target sasaran petugas Satga Sapa Masa Depan Partai Gerindra untuk berbagi masker sebagai upaya untuk mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Suasana pun berubah saat seruan pemberian semangat dari para pemilik saat burung yang mereka lombakan tak berhenti berkicau merdu. Edi Gondrong selaku panitia lomba burung kicau mengatakan ada enam jenis burung yang dilombakan dalam peringatan HUT Partai Gerindra ke-14 ini. Tim juri menilai kicau burung jenis cendat, cuca ijo, murai, lovebird balibu P1, lovebird fighter, kenari, dan sogon. Semetara itu Ketua DPC Partai Gerindra Situ Bwondo Jainur Rido mengungkapkan Giat dalam HUT Partai Gerindra ke-14 ini merupakan event tahunan yang rutin digelar sebagai upaya memberi wadah kepada para pecinta burung kicau khususnya di Kabupaten Situ Bwondo. Selain lomba kicau burung, dalam HUT ke-14 ini, DPC Partai Gerindra Situ Bwondo juga mengelar lomba catur dan lomba tenis meja yang digelar hari ini. Apa yang kita lakukan ini murni kegiatan untuk meningkatkan prestasi burung di Situ Bwondo. Karena bagaimanapun kami peduli dan ini disambut antusias oleh masyarakat di Situ Bwondo. Untuk prokes sendiri? Untuk prokes, tadi sudah kami sebelum acara, kita sudah bagi-bagi masker, sekitar 500 masker kita bagikan kepada setiap peserta. Setiap peserta kita bagikan agar mereka tetap mematuhi prokes kesehatan. Jainur Hido menambahkan kegiatan dalam HUT ke-14 Gerindra ini juga sebagai momentum pelecut untuk mensolidkan dan membesarkan partai. Dimana DPC Partai Gerindra Situ Bwondo menargetkan Prabowo Subianto menang di kota Santri dalam pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Aninur Holis, JTV Terima kasih telah menonton!